Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengekstrak teks di dalam sebuah image tetapi image yang berisi dengan teks yang jumlahnya yang banyak kalau dia 1-2 kalimat tentu kita bisa tulis ulang, tapi kalau dia terdiri dari satu halaman maka itu tentu akan susah sekali hal ini seringkali kita lakukan misalkan kita ada dokumen kita ambil fotonya kemudian ketika kita ingin ekstrak semua teksnya kita harus tulis ulang padahal sebenarnya ada cara yang lebih mudah yaitu teks ekstraktur cara ini kali ini kita akan menggunakan tanpa tools dan dengan bantuan tools yang harus di install ya nah kali ini yang pertama kita akan coba tanpa menggunakan bantuan aplikasi apapun melainkan hanya dengan google drive caranya bagaimana berikut pertama tentu upload gambar yang sudah ada teksnya itu ke google drive nah dalam contoh saya ini saya sudah upload ini dia gambarnya ini sudah ada tulisan teks 4 dan lain-lain ya ini bentuknya image ya seperti yang teman-teman lihat ini bentuknya image ekstensinya ini jpg ya ini ekstensinya .jpg nah caranya bagaimana adalah ketika teman-teman sudah upload filenya di google drive maka yang perlu dilakukan adalah klik kanan di menu ini kemudian ada menu open with pilih google docs jadi open with google docs tunggu beberapa saat ya ini kita tunggu tergantung koneksi internet ya semakin kencang koneksi internetnya maka akan semakin cepat ya teman-teman lihat nah google docs begitu kita open with google docs dia akan otomatis memberikan nama dokumen ini sesuai dengan nama image nya sesuai dengan nama fotonya for your information foto ini tadi saya download di google ya karena saya tidak punya foto yang jumlah teksnya banyak jadi saya download di google oke ini sekarang ini masih dalam bentuk image ini image tapi kita scroll down hasilnya itu akan ada di bawahnya ya ini sudah dalam bentuk teks oke dia akan secara otomatis mengubah yang ini yang ada di image tadi itu menjadi bentuk teks ini teksnya dan ini image utuhnya atau gambar utuhnya ada di sini masih nah tidak tidak terhapus dan ini dalam bentuk teksnya oke hanya begitu saja caranya cukup simpel saya ulangi ini upload gambar tadi itu ke dalam google drive kemudian klik kanan open with google docs kemudian setelah itu akan terbuka seperti ini oke ini cara pertama cara yang kedua kita akan menggunakan bantuan dari aplikasi app sorry aplikasi microsoft ya caranya adalah kita pakai power toys ini teman-teman bisa dapatkan di microsoft store ya ini store saya akan ketik di windows saya saya menggunakan windows 11 ini tulisan ada microsoft store setelah itu tunggu ini terbuka sekali lagi ini cepat tidaknya tergantung dengan koneksi internetnya teman-teman kita tunggu beberapa saat sampai dia terbuka oke setelah ini teman-teman ketik power toys karena nama aplikasi itu adalah power toys oke dan tenang saja ini aplikasi power toys ini buatannya microsoft jadi dia cukup ringan setelah itu teman-teman install nah kebetulan saya sudah install jadi saya tidak perlu klik install tapi jika teman-teman belum install tinggal klik saja install setelah itu dia akan muncul di menu power toys itu bagaimana misalkan ini saya ketik saja ini power toys klik power toys nah setelah dia muncul seperti ini ini akan ada menu di bawahnya ini menunya ada banyak sekali mungkin lain kali saya akan review software ini ya bawahnya microsoft ini disini kita cari yang tulisannya text extractor teman-teman lihat disini ada tulisan text extractors oke di text extractor ini dia udah bilang activation shortcut jadi untuk mengekstrak text itu kita mesti pencet tombol windows tombol zip dan tombol T itu saja caranya disini dia otomatis generate shortcut sekarang saya akan close ini image nya tadi saya sudah taruh di desktop ini dia saya klik kanan sorry saya double klik opens oke sudah nah set di keyboard saya saya akan pencet tombol windows zip dan T ya ini dia berubah ada akan tanda-tanda tambah ini ya saya drag saja yang ini saya select yang ini semuanya oke setelah itu cukup lepaskan ini pakai klik kanan ya sorry klik kiri tahan kemudian sampai terselect nah setelah itu kemudian ini kita close kita buka notepad saya pakai notepad plus plus satu notepad biasa juga pun bisa atau Microsoft Word pun bisa disini kita klik kanan kemudian paste ya ini text yang ada di sana yang ada di image tadi itu akan terkompresi ya terdeteksi kemudian dia akan dipaste disini tentu hasilnya ini tidak akan serapi dan Google Drive tadi karena metodenya memang berbeda ini metode biasa ya namanya OCR ya image to text tetapi masih jauh lebih rapi dan Google Drive tadi itu itu sebabnya saya lebih suka menggunakan Google Drive tadi jadi daripada saya harus menggunakan power2s ini tapi silahkan saya tidak tahu ini preferensi masing-masing saya pribadi lebih suka Google Drive karena saya tidak perlu install aplikasinya meskipun aplikasi power2s ini cukup ringan karena bawaannya Microsoft sekali lagi saya bisa menggunakan Google Drive dimanapun di perangkat apa saja jadi tidak terbatas dengan aplikasinya itu saja video tutorial kali ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video selana